Oke biar adil, biar adil, kita dari depan, gede, dari depan, piye, piye, aman toh, aman toh dari depan toh, sepakat KB, sepakat, oke, CG, 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 boleh, yang pake masker mas, maju ke depan, pake batik, oke, Se, ben adil, ben adil konco-konco, dari depan, nanti kanan, kiri, semua sisi nanti, oke teman-teman, mohon kerjasamanya bagi yang berdiri tuh bisa duduk karena menghalangi pandangan teman-teman, entah tolong ya teman-teman, kita saling berbagi tempat teman-teman, Tepuk tangan dulu, luar biasa antusiasta teman-teman Yogyakarta ini, sudah saling berdesak-desakan Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon izin nih lihat catatan ya, tapi insyaallah ini catatan saya sendiri bukan catatan MK ya Oke, karena saya orangnya agak lupaan ya, makanya saya lihat catatan, tapi insyaallah Kalau bangsa Indonesia saya gak bakal lupa, gak kayak pemerintah mungkin yang sedikit banyak lupa sama kita rakyatnya Oke, nomor satu mungkin soal birokrasi ya Yang pertama soal birokrasi yang ribet, di pendidikan ini kebetulan saya guru ya Jadi saya guru, alhamdulillah saya mengajar sudah kurang lebih 7, apa gak sampai sih 3 tahun insyaallah ya Sebenarnya 5 tahun, tapi 2 tahun jadi guru privat, kemudian 3 tahun jadi guru resmi lah di sekolah ya Nah saya begitu banyak merasakan banyak sekali birokrasi itu yang ribet, binjelimet lagi ya Yang itu bisa dikatakan sebagai tambahan tugas dari guru ya Padahal guru itu sudah banyak pikiran di sekolah Selain pertama harus mempersiapkan bahan ajar untuk anak-anak didiknya di sekolah ya Kemudian juga harus berkualitas bahan ajarnya itu, agar anak bangsa kita bisa terdidik secara maksimal Tapi hal itu jadi-jadi tidak maksimal, jadi kurang berkualitas Karena kita banyak sekali tugas-tugas dari dinas maupun dari banyak lembaga Apalagi kalau misalnya terakhir, ini saya boleh curhat Kita ini ada yang namanya e-kinerja Nah itu guru jadi tambahan tugas baru bagi kita Untuk kemudian lebih berkinerja lagi di hadapan para pemangku kebijakan Nah itu hal yang mungkin sedikit merasakan Mungkin bagi saya itu bukan sebagai keluhan Tapi alangkah baiknya Mbok Yoh dari atasan Bagaimana mensolusikan ini ya Kedepannya bagi pemimpin nantinya siapapun yang terpilih Baik itu satu, dua maupun tiga Bagaimana bisa mensolusikan kita ini para guru Bisa mengajar secara maksimal Dapat mengajar dengan berkualitas Biar tidak ada gangguan Biar ketika kita menyusun bahan ajar Kita ini bisa mengajar secara bahan ajar yang merupakan kualitas Tidak ada yang kemudian nantinya tidak maksimal Karena ini untuk anak didik kita Dan juga soal birokrasi yang ribet dan jelimet Jangan sampai kita sebagai guru itu Kemudian terhabiskan Terforsir waktunya untuk kemudian Membagi pikiran dan fokus Bagaimana ke anak didik Bagaimana ke sekolah Tugas kita di sekolah Tugas kita di luar Di masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Soal kurikulum Kurikulum dari tahun ke tahun Kita ini gonta ganti terus Gonta ganti terus Sebenarnya pertanyaan saya ini Lebih ke refleksi Bagi kita semuanya Selaku bangsa Indonesia Kurikulum kita ini Gonta ganti terus setiap hari Namun Belum ada kurikulum Kurikulum yang kemudian bisa Mensolusikan pendidikan kita Nah saya ingin agar kemudian Presiden atau wakil presiden kita Di 2024 dan 2029 nanti Bisa mensolusikan bagaimana Nantinya kurikulum ini Apakah nanti akan dirubah kurikulum ini Sesuai teknikannya perubahan Atau mungkin ada hal lain yang Kemudian akan menjadi sepak terjang Dari presiden dan wakil presiden kita ke depan Mungkin sebenarnya ada banyak keluhan Yang bisa saya sampaikan Tapi semoga yang lain juga bisa menyampaikan Bisa menyampaikan keluhan Bisa menyampaikan banyak hal Mudah-mudahan tidak Apa ya Tidak menghabiskan waktu Dan yang lainnya bisa bertanya Demikian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih emasnya Terakhir mungkin ya teman-teman Sebelum kita Mendesak Pak Anies Baswedan Udah gak sabar kan? Kok lemes banget Iki Ayo Ayo Sabar Manti semangat gak? Si Mana suaranya? Oh Oke Tadi dari sini ya Coba Tunggu apa-apa ya Sabar Sabar Siji 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 Oke Banyak Banyak Oke boleh banyak Halo Ya Baik Terima kasih untuk kesempatannya Perkenalkan saya Emma Saya dari Solo Dan saya berkuliah di Jogja Tapi sudah lulus tahun kemarin Saya ada satu kegelisahan tentang Acara Desak Anies hari ini Ya ini soal materi komika Yang baru saja disampaikan Saya sangat menyayangkan Mengapa di ruang aman berdemokrasi Yang sedang mencoba kita inisiasi bersama ini Masih ada Pembolehan Pewajaran untuk menyampaikan materi-materi yang sifatnya seksis Misoginis dan juga homofobik Padahal kalau Kita amati Audiens yang hadir hari ini Sangat beragam dan saya sangat mengapresiasi Antusiasme Semua orang terhadap acara Desak Anies ini Jadi Kalau boleh saya berpesan Mari kita semua Wujudkan bersama-sama Bagaimana membuat Ruang berdemokrasi yang aman Itu Dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Sebentar lagi Kita siap-siap Mungkin Untuk Kita tunggu Mungkin Oke Tetap kondusif ya teman-teman Mbaknya tadi luar biasa Terima kasih Terima Sudah mau Menyuarakan Keresahannya Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih